Terus masalah Sofar Sofar itu Perlu saya tambah sedikit Siapa-siapa yang ikhtikot Kalau bulan Sofar Menciptakan bala Bahwa kafir Jadi ikhtikot bulan Sofar Pencipta bala Kalau ikhtikot Bulan Sofar Mendatangkan bala Secara adat Tidak sampai kafir Tapi keliru Yang betul bagaimana? Tidak ada apa-apanya bulan Sofar itu Tidak ada balanya Tidak ada daya cipta Cuma kebetulan saja Sering terjadi bala bulan Sofar La ulama dan awliya Mengajarkan kita tolak bala Tapi apa wajib terjadi? Tidak Terserah Allah Terserah Allah saja Hanya adat Kebiasaan guru-guru itu Solat Tolak Balak Jangan ditinggal itu Dan Kok Ngomongnya begitu? Iya Imam Al-Habbar Habib Abdul Gadir Kakak saya lahir Bulan Sofar Habib Abdul Gadir itu Imam Al-Habbar lahir 15 Sofar Tapi memang sering terjadi bala di bulan Sofar Jadi ada solawat namanya Solawat Sudah tahu ya Sudah tersebar Itu boleh dibaca tiap hari untuk Insya Allah Akan tertolak bala bulan Sofar Kalau saja itu Kepercayaan ke solawat Kuat Coba Ini dipikir nih Setelah Sofar Bulan apa? Berarti Balak Sofar Hilang dengan bulan? Sudah Itu Tanda dari Tuhan Kalau orang mau berpikir Sofar Berarti Jika BerÇong Berimu Ras'ul inkan Jika Israel Bala Insya Allah Dime Kedili Saudaa 大的 是啊 Jadi Love Satsang Selamat menikmati 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 Selamat menikmati